BESTI Besti, siapa yang kalau ngantuk kudu ngopi? Ngopi dulu ngopi! Nah, kopi zaman now gak cuma kopi hitam doang. Tambah gula terus diaduk ya, kopi kekinian udah banyak dimacam-macamin. Tambahin krim, tambahin coklat, tambahin susu. Wih, pokoknya makin enak, makin lezat. Bismillahirrahmanirrahim, saat ini kita lihat begitu banyak makanan minuman yang beredar di masyarakat dan yang salah satunya yang sekarang mungkin lagi viral adalah kopi. Mungkin Anda adalah penggemar kopi, tapi bicara tentang kopi kita juga perlu tahu dong kira-kira ada apa di balik kopi yang mungkin sekarang begitu luar biasanya dibuat variasi rasanya, bahkan warnanya. Namun di luar pada itu semua, saya pengen kita juga belajar tentang manfaat atau mungkin kebaikan dari kopi dan kira-kira efeknya apa jika berlebihan buat kubu kita. Minum kopi kayaknya udah bukan sekedar untuk menghilangkan ngantuk saja ya Besti. Kini kopi telah jadi bagian dari gaya hidup milenial. Tak heran ribuan gerai kopi tersebar, bahkan menjamur hingga ke pelosok daerah. Hampir setiap saat kedai-kedai kopi penuh dengan pengunjung. Masing-masing dari kedai kopi pun berlomba-lomba menawarkan racikan andalan mereka. Kopi yang kita kenal sekarang berasal dari bahasa Belanda, kofi. Memang asal mula kopi di Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda pada awal abad ke-17. Kopi yang dibawa adalah jenis Arabica dari India. Kopi ini sukses besar ditanam di Pulau Jawa, hingga kemudian Belanda menanam kopi di semua pulau di Indonesia. Lalu sebenarnya apa sih manfaat kopi? Kopi itu sejatinya dia banyak sekali manfaat. Dan ini sudah dibuktikan dengan berbagai macam riset ya. Ada juga yang menyebutkan tentang manfaat kopi. Atau mungkin yang melihatnya tentang manfaat kopi. Seperti dia mencegah Parkinson ya, seperti itu. Kemudian juga bermapat untuk menguatkan jantung, mencegah diabetes ya. Kemudian juga dia juga punya fungsi sebagai pembakar lemak. Bisa membantu menurunkan berat badan ya. Banyak sekali yang berbicara tentang kopi atau mungkin penelitian tentang kopi. Kopi adalah minuman stimulan yang mengandung kafein. Dan kafein dapat merangsang peningkatan energi, kewaspadaan, suasana hati, serta fungsi otak. Penelitian yang dipublikasikan Jurnal Current Cardiology Reports membuktikan bahwa minum kopi secara rutin dalam dosis sedang tidak berpengaruh buruk terhadap kesehatan jantung. Minum 4 cangkir atau lebih kopi per hari juga disinyalir dapat menurunkan 20% resiko stroke dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi sama sekali. Mayo Klinik menyatakan bahwa terdapat beberapa studi yang membuktikan bahwa konsumsi kopi, baik yang mengandung kafein atau tidak, mungkin dapat menurunkan resiko terkena diabetes tipe 2. Kafein yang terkandung dalam kopi memiliki banyak efek positif pada otak lho besti, seperti bikin hati jadi mood dan mengurangi resiko depresi. Kopi juga bisa digunakan sebagai pencahar, sampai-sampai muncul sebuah terapi yang disebut dengan enema kopi, yang ditujukan untuk mencuci bersih semua isi perut dari sisa makanan. Enema kopi dipercaya dapat membantu menyembuhkan sembelit. Jadi ketika usus terasa tersumbat akibat sisa makanan yang sulit dikeluarkan, kopi organik diseduh kemudian dimasukkan ke dalam usus besar melalui anus. Selanjutnya, cairan kopi yang telah mencapai usus besar akan merangsang gerakan mendorong dalam usus yang membuat sisa makanan keluar. Kopi tadi dia juga bisa mengikat lagi mukoid-mukoid atau mungkin lemak-lemak, bukan lemak sih, tapi sisa-sisa dari fesis yang tidak keluar kata-kala, yang itu dengan kopi tadi ditarik ke tangan keluar, sehingga itu bisa melegakan, membersihkan saluran pencernaan. Dan itu, sebagaimana kita ketahui, sebagian besar penyakit-penyakit itu bermula dari buruknya pencernaan. Sehingga enema kopi atau hidrokolon terapi itu, itu bisa sangat bermanfaat untuk orang-orang yang memang ada masalah di pencernaan. Wah, banyak juga manfaat kopi ya, Besti. Tapi ingat, semua manfaat kopi yang dijabarin tadi, kalau kopinya kopi hitam, belum ditambahin banyak rasa-rasa seperti yang terjadi pada kopi-kopi kekinian. Karena, bila tidak diolah dengan baik, kopi justru bisa jadi bumerang bagi penikmatnya. Kopi memang secara sifat, dia punya karakter asam yang cukup tinggi ya, sehingga mungkin ada beberapa orang yang memang kondisi asam lambung memang tidak stabil atau tidak normal, itu memang ketika minum kopi itu sakitnya minta ampun ya. Nah, makanya ini perlu disiasatin ya. Pertama, bagi memang yang ada riwayat, tubuhnya atau lambungnya bermasalah dengan asam lambung, memang kurang disarankan minum kopi. Bagi yang punya masalah dengan asam lambung, tapi suka minum kopi, sebaiknya kopi dicampur dengan rempah-rempah atau rimpang seperti jahe, agar tidak menimbulkan masalah pada lambung. Selain itu, juga bisa diatasi dengan banyak minum air putih atau buah-buahan untuk menetralisir asam dari kopi yang diminum. Syarat kedua adalah tidak berlebihan. Seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya, bestie. Begitu juga dengan minum kopi. Jika berlebihan, alih-alih manfaat yang kita dapatkan, malah penyakit yang datang. Satu cangkir kopi seduh umumnya mengandung sekitar 95 mg kafein. Minum kopi yang masih dianggap wajar adalah 3-5 cangkir atau rata-rata 400 mg kafein per hari. Meski demikian, dosis kopi yang dibutuhkan mungkin berbeda untuk setiap orang ya. Dosis yang aman tergantung pada usia, kesehatan, dan beberapa kondisi lain. Dan sekali lagi, ingat, semua manfaat kopi berlaku hanya untuk kopi hitam yang berasal dari biji kopi murni ya, bestie. Untuk kopi sachet atau kopi kekinian yang sudah dicampur dengan bahan lain atau ditambahkan aneka topping, tentu lain lagi ceritanya. Tentunya ini kalau kopinya itu dikonsumsi secara benar, baik, dan tidak berlebihan. Karena konsumsi kopi secara berlebihan pun akan bisa berpengaruh buat jantung dan tubuh kita secara umum karena sifat asam yang ada pada kopi tadi. Nah, pertanyaan ketika kopi tadi di topping, kalau ditambahkan dengan bahan-bahan yang lain ya, apakah itu akan mempengaruhi khasiat dari kopi? Ya, tentunya akan sedikit banyak berpengaruh, tapi kopi tetap punya manfaat. Cuma biasanya kalau saya lebih menyarankan kopinya tadi, itu di topping dengan topping-topping yang baik, topping yang sehat, yang tidak memiliki resiko yang cukup berarti buat tubuh kita. Besti dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut, hadis Riwayat Armizi dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis ini, kita sebagai muslim harus benar-benar memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita, baik makanan ataupun minuman. Jangan sampai kita menzolimi diri sendiri dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang berbahaya bagi kesehatan kita. Besti, kita juga bisa lho membuat sendiri kopi kekinian yang sehat untuk dikonsumsi. Caranya sangat mudah, bahan-bahannya adalah bubuk kopi, santan, kayu manis, dan gula merah. Santan adalah salah satu produk Indonesia ya, negara tropis yang sebenarnya lemak dalam santan. Seperti ini itu sangat baik, bahkan bisa kita gunakan untuk menguatkan jantung kita, asal santannya tidak dipanaskan, apalagi dipanaskan berulang. Jadi santan sangat baik. Kelapa itu subhanallah, Masya Allah, adalah produk lemak yang baik yang Allah ciptakan, dan sinamon seperti ini juga sangat baik, jadi bisa nanti dicampurkan juga, atau mungkin toppingan yang lain yang teman-teman bisa pakai untuk kopi sehat kita. Yang pertama harus dilakukan adalah menyeduh bubuk kopi dengan air panas. Setelah kopi diseduh, kemudian masukkan santan ke dalamnya. Santan digunakan sebagai penganti susu, karena relatif lebih sehat. Tapi santannya harus santan segar yang diperas langsung dari kelapa ya. Untuk memberikan rasa manis, masukkan gula merah atau gula aren. Dan terakhir, supaya aromanya lebih sedap, kita tambahkan kayu manis. Nah, selesai deh kopi sehat kita. Rasanya 11-12 kok sama yang ada di kedai kopi kekinian. Hanya saja, dengan membuat sendiri, kita bisa yakin, kalau bahan-bahan yang kita pakai adalah bahan yang baik untuk kesehatan. Besti, tak terasa 30 menit sudah kita membahas seputar kesehatan dan manfaat. Semoga menjadi tuntunan yang baik untuk kita semua. Insyaallah. Tetap saksikan, sehat ala nabi setiap Senin sampai Jumat sepanjang Ramadhan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!